Menang telak 5-1 atas Laos? Begini komentar mengejutkan dari Sintayong. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Manajer pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengomentari perubahan starter dalam susunan pemain Indonesia saat menang 5-1 lawan Laos, Minggu 12 Desember 2021. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan, ada 5 perubahan starter dibandingkan saat melawan Kamboja. 5 nama yang dimainkan dari menit awal itu ialah Hernando Ari di posisi keeper, kemudian Rizky Rido, dan Edo Febriansa di posisi back. Di depan ada Dedik Setiawan serta Kus Heda Hariyudo yang dipercaya menjadi striker. Saya membawa 30 nama ke AFF 2020. Semua sangat bekerja keras dalam latihan. Oleh karena itu, saya percaya kepada siapapun pemain yang diberikan kesempatan tampil. Akan memberikan performa yang maksimal ujar Sintayong. Dengan 5 pergantian yang dilakukan, hasilnya ternyata positif bagi Indonesia. Dia menegaskan, pemain-pemain tersebut telah membayar kepercayaan yang dia berikan. Saya melakukan pergantian 5 pemain pada starter, karena percaya dengan mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Selanjutnya, Indonesia akan menjalani pertandingan ketiga di grup B Piala AFF 2020 menghadapi Vietnam pada tanggal 15 Desember mendatang di Stadion Bishan. Jika bisa menang pertandingan ini, Indonesia dipastikan lolos ke semifinal. Dan tak perlu menunggu hasil lagi kontra Malaysia. Mampukah Merah Putih memastikan lolos ke semifinal lebih cepat? Terima kasih telah menonton!